Di sebuah rumah sederhana milik Sartono di Dusun Pucung, Desa Gentungan, kecamatan Mojo Gendang, Karanganyar, yang juga digunakan untuk sekretariat dan disability learning center yang diberi nama Grio Mulyo Wiguna. Pelatihan fotografi ini untuk peningkatan kapasitas teman-teman disabilitas, terutama yang memiliki usaha-usaha kecil, yang dimana saat ini kan eranya sudah menggunakan media online sebagai sarana untuk mempromosikan produk ataupun menjual produknya. Dimulailah kegiatan berupa pelatihan fotografi produk untuk warga disabilitas yang mempunyai usaha mikro, yang kebanyakan berupa pembuatan makanan ringan dan konveksi. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM melalui marketplace dan media sosial lainnya, agar mudah dikenal melalui jaringan pemasaran online. Dengan menggunakan peralatan sederhana, mereka dilatih oleh praktisi fotografi yang telah berpengalaman menangani pemasaran online dengan hanya menggunakan kamera smartphone. Meski dengan peralatan sederhana, namun hasilnya cukup memuaskan, karena mereka diajarkan cara-cara pencahayaan dan pengambilan gambar dengan sudut yang benar, serta pelatihan pembuatan kemasan sehingga mempunyai nilai tambah. Diharapkan, pelatihan tersebut akan membawa produk UMKM dapat mendunia dan dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. berjalan pokoknya di tempat yang menemukan ekranj kembali penjalan di depan kami untuk meaningful milik daya. Pintangan tersebut, itu telah bisa membawa produk andanda tetap ibap. Kita sudah pihak kata untuk multiply dengan pengambilan pour mixed up. sudah higienis harus lebih dicampil lagi dengan ini kalau sudah dibuka kan nggak bisa dicuat Hai bukan saya mau ngomong-ngomong di warna dulu deh kewarnaan kan ada dampaknya nanti hai hai